Hai hai Naranisa Lovers makasih ya udah mau mampir lagi di channelnya Naranisa Cake untuk kali ini ada satu tutorial kita akan membuat tat karakter versi money cake jadi untuk kamu yang penasaran apa sih money cake itu ini adalah model tat yang didalamnya ada kota uangnya yang nanti bisa ditarik tarik ya kayak menimba air jadi untuk kamu yang penasaran gimana sih cara bikinnya tenang saya bikinkan buat tutorial ya untuk yang bagian pertama ini kita akan fokus cara menghiaspat juga memasukkan kotak di dalam cake nya untuk yang kedua nanti Insyaallah akan saya buatkan tutorialnya juga cara membuat box uangnya cara merenteng juga cara menggulungnya hingga sampai masuk di dalam kotak uangnya ya untuk kalian penasaran gimana sih cara bikinnya disimak ya videonya sampai habis untuk proses yang pertama kita pemolesan base cake dulu nih saya pakai brownies ukuran 16 cm isinya tiga layer ini memang lumayan tinggi untuk tinggi cake nya supaya nanti untuk lapisan warnanya tampak cantik seperti itu ya Nah untuk pemolesan buttercream yang pertama dibikin tipis dulu ini fungsinya untuk menutup remahan biar ndak ikut dalam pemolesan selanjutnya ya Nah kalau sudah dipoles tipis seperti ini bisa langsung ditambah lagi untuk buttercreamnya kita membutuhkan polesan yang agak tebal juga nih Oke biar remahnya semakin tertutup seperti itu ya gunakan scraper seperti ini sebagai panduan garis kalau tanpa scraper sih bisa sih sebenarnya ya tapi untuk pemula lebih gampangnya seperti ini ya biar nanti untuk lapisan warnanya bisa urut secara pembagiannya pakai dua warna pink sama ungu sesuai dengan request yang ulta ya untuk memudahkan kita membagi buttercreamnya masukkan di dalam plastik kalau saya pakainya bukan plastik piping bag sih pakai plastik satu kiloan ya lebih ngirit dibuat dua warna seperti ini selang-seling untuk penyemprotan yang pertama pakai warna ungu dulu dua kali putaran ya terus diikuti dengan warna pink seperti itu ya urut pink ungu pink ungu sampai di lapisan yang paling atas seperti itu ya pelan-pelan saja biar nanti hasil penyemprotannya bisa rata untuk langkah selanjutnya kita akan memoles ini perlu kehatian banget jangan lupa untuk bersanding dengan kompor ya karena kita butuh kondisi spatula yang agak hangat jadi perlu dipanasi dikit Nah untuk posisi kondisi spatula tegak lurus ya agar kita mendapatkan polesan yang rapi Nah tujuannya seperti itu nih pelan-pelan saja mengoleskannya dan ingat untuk polesannya satu arah jangan bolak-balik nanti warnanya bisa kacau ya kalau udah dipoleskan kondisi spatula kotor ini bisa dilap sama tisu nih kemudian dipanasi lagi di atas kompor kemudian dilap lagi jadi kondisi spatula waktu pemolesan ini benar-benar bersih agar tidak ada warna yang tercampur antar lapisan seperti itu ya tujuannya Nah untuk pemakaian tisu untuk melap spatula nya itu sebenarnya ada dua fungsi selain untuk membersihkan spatula nya juga kita bisa mengungkur tingkat kepanasan ya misalnya kalau kita memanasi spatula nya itu agak lama biasanya kan terlalu panas Nah fungsinya tisu untuk mengontrol sambil merasakan jari-jari kita ini masih panas atau udah lumayan hangat Nah tujuannya tisu seperti itu ya untuk langkah selanjutnya kalau udah polesannya rapi seperti ini sekarang kita masukkan kotak uangnya caranya seperti ini membuat lubang di bagian tengah keknya disesuaikan dengan besar kotak yang akan masuk ya jadi bisa diukur tinggi panjang sama lebar kotak uangnya Nah sebesar itulah kita harus memotong kek bagian tengah seperti ini ya jadinya kayak lubang-lubang yang akan dimasuki kotak dan biar pemerkat kuat di bagian dasar keknya yang lubang seperti ini dikasih buttercream kayak lem ya terus kotak uangnya dimasukkan biar tampak rapi dan bersih ini dari buttercream untuk atasnya dikasih plastik ini plastik biasa saja yang diukur sedemikian rupa pokoknya bisa menutup ya bagian atasnya terus ditutup dengan buttercream seperti ini ya soalnya untuk model ini saya akan menggunakan teknik buttercream steam biar tampak rapi ya untuk bagian atasnya namanya juga money cake ini bisa diibaratkan sebagai tat kejutan yang usah biasanya nggak menyangka kalau kedalamnya ada uangnya nah makanya saya sering pakai pita sebelah belakang untuk menarik uangnya ya nggak pakai tancapan happy birthday kayak orang-orang seperti itu karena saya ingin pas proses menariknya nanti untuk cover bagian atas tetap rapi tetap dengan hiasannya ya tanpa harus rusak gara-gara proses menarik uang Oke untuk pinggirnya coba dibikin agak melengkung soalnya juga buttercream steam agak susah kalau ketemu dengan sudut yang lancip jadinya seperti ini ya dibikin agak melengkung dikit terus kita proses penyiraman buttercream ini nanti hasilnya menggantung kayak fondant jadi kondisi buttercream steamnya agak kental tapi bisa mengalir ya Nah kalau sudah sampai pinggir seperti ini siap-siap untuk menghentikan proses penyiraman kita hanya butuh di bagian pinggirnya saja dan untuk langkah selanjutnya agar nanti proses lelehannya tidak sampai terjun bebas ke bawah cukup menggantung kita cukup menghentak-hentakan tatakan tatnya ya pelan-pelan seperti ini agar nanti lelehannya tidak sampai bawah cukup di pinggir saja seperti itu ya tentang bagaimana cara mencairkan buttercream untuk proses buttercream steam bisa kalian lihat di playlist saya sudah saya buatkan dua tutorialnya ya cara mencairkan buttercream juga proses penyiraman di atas kek biar hasilnya lebih mulus seperti itu bisa dibuka untuk playlistnya oke untuk bagian bawah bisa dikasih hiasan bulatan-bulatan buttercream ya oke seperti itu sekarang kita proses apa nih mempersiapkan topernya ini saya print di studio foto jadi bisa diedit ya untuk ucapannya juga pemilihan gambarnya bisa beda kalau kita ngepringnya lewat warnet atau studio foto terus proses pemotongannya di press pas gambarnya gitu ya jangan sampai ada bagian putih-putih yang terlihat biar tampak rapi untuk menempelkannya pakai tusuk gigi terus pakai lem tembak jangan pakai solasi soalnya pengalaman kalau pakai solasi nggak kuat gampang lepas terus untuk penyangga yang agak tinggi pakai sedotan saya biasanya pakai sedotan yang ujungnya bengkok ini bahannya agak tebal jadi kalau digunakan untuk penyangga lumayan kuat tidak melewat seperti itu ya nah jadinya seperti ini kalau kalian tidak punya alat lem tembaknya seperti saya bisa menggunakan kompornya jadi untuk lem tembaknya itu dibakar di api kompor terus dioles-oleskan di bagian belakangnya biasanya seperti itu nih nggak harus punya alatnya cukup pakai kompor bisa ya oke dan sekarang untuk gambar tempelnya perlu bantuan sedikit fondannya yang digilas tipis seperti ini dikasih air terus ditempelin untuk ucapannya apa sih tujuan fondan ini ini agar gambarnya tidak bersentuhan langsung dengan buttercream biasanya kan buttercream mengandung minyak nah kalau kena gambar secara langsung takutnya nanti gambarnya pudar seperti itu ya untuk mempercantik tampilan gunakan pemotong yang bergelombang seperti ini biar ada motif seperti itu ya kalau kalian ingin lebih amannya untuk gambar-gambar yang sudah kalian print dilaminating ya kalau kalian tidak punya fondan kalau gambar sudah dilaminating mau ditancapin dengan model apapun mau ditempelin ini dimanapun dengan dasar buttercream tetap aman oke dulu saya sukanya seperti itu untuk gambarnya saya print saya laminating semua tapi sekarang saya lebih suka pakai fondanya untuk menempelkannya tapi untuk kalian yang ragu mending dilaminating saja ya biar aman dari rembesan buttercream seperti itu nih Nah kalau sudah selesai untuk penempelan fondan di bagian belakang kertasnya sekarang kita aplikasikan di atas keknya seperti ini nih untuk menentukan titik tengah biar senter bisa kalian gunakan penggaris ya untuk menentukan letak penempelannya biar tampak bagus tepat di tengah-tengah nah seperti ini untuk kupu-kupunya sesuai yang request yang ulta kemarin ingin ada banyak kupu-kupu tapi saya pasang tiga saja ya udah lumayan besar nih Oke untuk proses penempatan juga sekreatif kalian seperti itu ya untuk model ini ini kan didalamnya ada kotak uang jadi untuk tancapannya memang diatur sedemikian rupa ya untuk tancapnya sekiranya berada di atas kotaknya ini usahakan tusuk giginya dipotong sedikit saja biar mudah ya soalnya kalau kepanjangan tusuk giginya akan susah menancap kan dibawahnya ada kotaknya seperti itu nih sekarang kita membuat hiasan bunga-bunga dari fondan pakai cetakan seperti ini ya bunga kecil warnanya merah juga ada fondan kuning juga yang nanti akan diletakan di bagian atas juga bawahnya nih oke nah pada saat membuatkan kek ini ternyata ada perubahan model dibawah ini kan bentuknya semula bulat-bulat warna ungu ternyata ingin diganti dengan rumput nggak papa langsung ditindas saja ya kita menggunakan spuit dengan bentuk rumput jadinya seperti ini cukup disemprot-semprotkan untuk pemakaian spuit rumput ini memang menurut saya sih boros piping bag ya soalnya gampang jebel untuk plastik segitiganya jadi usahakan kalau mengisi baterainnya jangan banyak-banyak ya sedikit saja biar nanti waktu kita bisa menyemprotkannya tidak banyak tekanan jadi untuk plastiknya tidak gampang robek seperti itu nih kalau sudah dikasih rumput di sekeliling cake-nya bisa ditambah variasi berupa bunga-bunga kecil ya warna merah tadi juga untuk ruang-ruang kosong di sebelah atasnya bisa diisi dengan bunga-bunga fondan warna yang kuning seperti ini nah udah jadi ya ini adalah tat ukuran 16 cm isinya tiga layer di model money cake-nya ada kotak uang di dalamnya untuk kalian penasaran gimana sih cara bikin kotak uangnya untuk merenteng uangnya kayak gimana juga cara menggulungnya sampai masuk di kotaknya jangan dan dilewatkan ya setelah ini saya buatkan tutorialnya jadi untuk kamu yang belum subscribe di subscribe dulu ya untuk channel naranisakik jangan lupa juga untuk dinyalakan lonceng notifikasinya biar tiap kali ada tutorial yang baru kalian tidak ketinggalan untuk infonya oke terima kasih yang udah menonton ditunggu lagi untuk video berikutnya sampai jumpa lagi bye